Jenazah almarhum Idris Sardi, maestro biola Indonesia, sempat disemayamkan di rumah kreatif Fadlizon di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Sejumlah kerabat dan sahabat berdatangan untuk menyatakan rasa duka cita mereka atas berpulangnya salah seorang maestro di dunia musik Indonesia. Sejumlah tokoh dari berbagai kalangan, baik seniman maupun politisi, berkumpul di rumah seni Fadlizon, Depok, Jawa Barat, memberikan penghormatan terakhir mereka kepada sosok almarhum Idris Sardi. Di mata para sahabat, almarhum Idris Sardi dikenal sebagai sosok maestro biola Indonesia yang keras, disiplin, namun berwibawa. Saya ingin ikut berbalas sungkawa, semoga mereka itu mengikhlaskan keperigian bapaknya, dan mereka harus bangga bahwa mereka itu anak dari seorang maestro. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dia tetap salah seorang pemain biola yang sangat terkembangkan. Yang jelas, saya perilangan seorang sahabat dan seorang sesama musikus yang disanam untuk saya hormati, dan juga betulnya juga sangat saya cintai. Sementara, di mata politisi Golkar Tantowi Yahya, sumbang si Idris Sardi yang begitu besar bagi seni nasional, layak mendapat apresiasi secara tinggi. Untuk mendesak pemerintah, untuk dapat mengabadikan nama almarhum di apalah ya, maka itu nama jalan, nama gedung, nama fasilitas umum yang ada kaitan dengan kesenian, khususnya musik. Karena menurut kami tokoh-tokoh seperti Mas Idris ini layak untuk diabadikan. Almarhum Idris Sardi, maestro biola Indonesia meninggal dunia Senin pagi di rumah sakit Melia Cibugur, Cimanggis, Depok. Almarhum meninggal akibat menderita sakit lambung dan paru-paru di usia 76 tahun. Almarhum Idris Sardi akan dimakamkan pada Senin petang di tempat pemakaman Menteng Pulo, Tebet, Jakarta Selatan. Kontributor Berita 1, Depok, Jawa Barat.